Intro Sumur minyak tradisional milik warga kembali terbakar di desa Matai, kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Akibatnya, tiga warga sebagai pekerja minyak tersebut menjadi korban kebakaran. Yang menghanguskan sekujur tubuh. Ketiga korban itu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Azizyah guna penanganan pertama dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Banda Aceh untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Puja TV Aceh, salah satu korban telah meninggal dunia. Kabupaten Aceh Timur pada konferensi pers membenarkan kejadian tersebut yang terjadi pada Jumat sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, semburan gas bercampur minyak tersebut juga mengakibatkan tanah dan jalur di sekitar lokasi kejadian dikenangi tumpukan minyak. Hal ini menjadi perhatian serius dan mengimbau kepada masyarakat untuk menjauh dari sumber api, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis Afro Wahyuni diselak kunjungannya di lokasi kejadian mengatakan pihak yang membenarkan di daerah Ranto Perlek masih banyak kegiatan tambang minyak tradisional yang dilakukan warga hingga saat ini. Menurutnya, hal ini telah menjadi isu nasional dan juga seperti dilakukan di beberapa daerah lainnya. BPMA berharap agar ada solusi yang baik untuk memberikan manfaat bagi daerah, negara dan masyarakat sendiri. Tapi kegiatan ini tetap berlangsung. Bapak perintah sambil mencari formulasi yang bisa fair untuk semua pihak. BPMA berharap ini adalah solusi-solusi yang cukup bisa memberikan manfaat untuk daerah, untuk negara dan masyarakat sendiri. Harapan kita ke depannya, ada formulasi-formulasi khusus baik secara regulasi untuk daerah-daerah dengan lapangan-lapangan marginal. Maaf saya bilang disilapkan marginal karena lapangan Blok Perla ini adalah lapangan-lapangan minyak tua yang sudah ada sebelum Republik ini berdibu. Blok Perla ini masuk dalam wilayah kerja Nusantara. Dari Aceh Timur, Romy Syahputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.